Halo teman-teman Superuser Kali ini saya mau bahas tentang Export dan Import Virtual Machine Di VirtualBox Di sini Sudah ada Ubuntu 20.04 Yang sudah Terinstall, terupdate Dan dikonfigurasi IP address nya Saya ingin Membackup nya, jadi ketika ada Kesalahan atau saya Mau bikin Virtual Machine baru Untuk Ubuntu Server 20.04, saya tidak perlu Install ulang dari awal lagi Cukup import Virtual Machine nya Jadi Menghemat waktu Kita tidak perlu ulang lagi Installasi Export nya juga ini Bisa digunakan Kalau Kita sudah mengkonfigurasi, ada aplikasi Sudah kita install, sudah dikonfigurasi Nah ini kita mau Distribusikan Ke teman atau ke publik Jadi mereka tidak perlu Install ulang dari awal Install aplikasinya Konfigurasinya Mereka cukup Import File VirtualBox nya Baik Untuk Export nya Ini misalnya ada banyak disini Virtual Machine Cukup klik kanan Di salah satu Virtual Machine yang ingin Backup Klik kanan Oke Kemudian Export Oke ini kondisinya Dalam Kadaan shoot down Baik Kemudian Ini kita Backup Ini Lokasi File Backup nya nanti Dimana Ini saya mau Ubah Saya simpan Di Nah ini Jadi tersimpan Sebagai OVA Saya simpan Dengan nama Ubuntu 20 04 Oke Save Setelah itu Next Ini kita bisa kasih Keterangan Ini kita mau dikasih Keterangan Lebih detail Kemudian Export Ini Ini sudah dimulai Proses Export nya Ini Exporting Dix image Nah ini proses ini yang lama Prosesnya Tergantung Seberapa besar File Dix image nya Baik Proses Export nya Sudah selesai Ini File Hasil Export nya 983 Mega Sementara itu File Dix aslinya itu 2,9 giga Jadi file Export ini Dikompress Nah sekarang Bagaimana caranya Kita mau Membuat Virtual Mesin yang baru Berdasarkan file Berdasarkan file hasil Export Caranya kita bisa File Import Kita cari File nya dimana Ok 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 Saya pindahkan Launch Apa Dock nya dulu Ini tidak bisa Di Perkecil Ini Ok Ok Kemudian Next Ok nah ini kita bisa generate make address baru untuk semua network adapter oke lalu import nah ini diperhatikan ini yang akan jadi nama namanya nanti hasil importnya lalu import ya proses import sudah selesai kita bisa cek ulang settingannya nah di virtual mesin yang aslinya itu memang ada dua adapter satu pakai NAT dan satu pakai host only dan host only ini saya sudah konfigurasi IP address nya sekarang kita cek kita jalankan oke oke sekarang kita login cek IP address oke IP nya tetap sama nama interface nya juga tetap sama ini sekarang saya coba remote sebelumnya itu sudah bisa remote langsung ke server oke jadi seperti itu setelah kita konfigurasi virtual mesin nya biasanya saya setelah install update dan setting IP address biasanya saya backup dulu saya export jadi lain kali kalau saya mau konfigurasi lagi Ubuntu server yang baru butuh VM Ubuntu server lagi cukup import jadi tidak perlu install ulang lagi dari awal atau kita sudah menyiapkan virtual mesin nya kita sudah konfigurasi misalnya ada web server dan aplikasi untuk digunakan di laboratorium misalnya ini tinggal kita tinggal export lalu import di komputer live misalnya atau kita publikasikan di internet bahwa virtual mesin ini isinya aplikasi apa oke diberi keterangan IP address username password nah ini salah satu metode yang digunakan untuk distribusi aplikasi VM nya sudah terinstall semua konfigurasi jadi yang orang-orang yang tidak familiar dengan Linux apalagi dengan server mereka cukup import virtual box nya jalankan di jaringan selesai pekerjaan bisa lebih cepat sekian selamat mencoba selamat